Sintot juga akan melihat bagaimana sih sebetulnya menggunakan teknologi untuk keperluan advokasi. Tadi Mas Budi juga sudah menyebutkan kata advokasi dan ini juga akan diperkuat kembali oleh Mas Sintot. Silahkan Mas Sintot karena ini isunya sangat menarik. Terima kasih Ikanah. Selamat sore semua teman-teman. Di sore ini saya akan coba menjelaskan beberapa pengalaman. Pengalaman saya sebetulnya sejak 2009 sampai dengan 2020 lalu. Dalam menemani beberapa organisasi-organisasi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Jadi saya tidak bisa klaim ini sifatnya besar. Hanya empat wilayah yang sebetulnya memang cukup intensif selama 2009 sampai 2020 kemarin. Beberapa pengalaman ini sebetulnya juga kemudian mengingatkan saya tentang pekerjaan-pekerjaan lama di bidang akasasi manusia yang kayak-kayaknya mungkin kalau dirangkum dia bisa menjadi sebuah metode baru yang kalau dikembangin di pelatihannya bisa menjadi sebuah metode penyelidikan yang jauh mungkin lebih baik daripada di masa saya waktu masih aktif menjadi pemantau. Di bagian pertama, saya hanya ngomong tentang pengantar, tentang apa yang saya maksud dengan Pemantau dan Investigator 4.0 Kemudian saya juga akan sedikit mungkin refleksi tentang modul pelatihan di masa era reformasi yang kebetulan waktu itu saya masih mengalami itu dan kemudian saya coba-coba untuk melihat yang sekarang, apa sih betulnya yang mungkin bisa dikembangin dan mungkin relevan di sejumlah tempat pimpin tidak juga di banyak di tempat yang lain tapi kira-kira nanti bisa dilihatlah. Yang ketiga saya akan ngomongin soal pengalaman dari teman-teman di Sulawesi Tengah sebetulnya juga saya harus kasih kontribusi ke Huma karena sebetulnya Huma yang mengirim saya ke sana untuk menginisiasi pekerjaan-pekerjaan baru ini dan ya tanpa desa yang nggak bisa juga kelayapan di Kalteng, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Jadi saya pikir harus saya sebut juga di sini. Ini dan juga di Kalbar saya menemani teman-teman wali Kalbar nanti lihat sendiri nanti beberapa pengalamannya yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Dan di bagian terakhir saya mengira-ngira kira-kira kalau dari pengalaman-pengalaman di dua tempat itu beberapa usulan materi apa aja yang bisa dibuat. Di pengantar ini saya hanya ingin menjelaskan kira-kira 4.0 itu apa ya. Kalau yang saya bayangin 4.0 yang saya bayangin itu dia adalah bukan hanya orang yang mampu mengumpulkan dan kemudian mengsistematisasi dan mengeluarkan laporan saja. Tapi dia harus sudah bisa mampu menggunakan teknologi digital dan syukur-syukur artificial intelligence untuk menembus ketertupan informasi, terus kemudian merumuskan kesimpulan-kesimpulan akhir yang berbasis sains dan juga memiliki keahlian dan mengidentifikasi dan mengorganisir para praktisi teknologi digital dan AI yang terlepasan untuk keperluan memperkuat media pengumpulan dan analisa data. Kira-kira begitu. Selanjutnya saya mau share tentang beberapa perbedaan-perbedaan di modul di masa reformasi. Kalau di zaman reformasi itu kan sedikit instrumen, tapi belajar mengidentifikasi pelanggarannya, lalu bagaimana mengumpulkan informasinya, bagaimana mencatat, dan kemudian menuliskan kesaksian-kesaksiannya dan lalu dikeluarkan ke media sambil mendorong adanya penyelidikan resmi. Syukur-syukur ada pengadilan HAM, syukur-syukur juga ada pemulihan para korban ya, karena ruangnya waktu itu masih pada mengungkap. Nah di zaman sekarang kayaknya susah kalau hanya untuk sampai disistematisasi, terus kemudian dikeluarin, apalagi kalau cuma riset media ya. Wah itu penyangkalannya gede banget tuh. Yang dianggap hoax lah, macam-macam lah. Kira-kira agak susah tuh kalau tetap dengan metode yang lama. Misalnya gini, jadi persoalan-persoalan misal dengan pola dan bentuk gitu ya. Kalau dulu di masa reformasi itu teman-teman konsentrasinya ke urusan-urusan dengan kekerasan gitu ya. Sementara yang sekarang kekerasannya sebetulnya sih masih lumayan tinggi ya, cuma banyak kelihatan betul gitu ya, karena juga nggak dibongkar. Tapi seperti yang tadi bilang sama Mas Budi gitu soal lingkungan, nah ini jarang nih di deketing sama teman-teman yang sekarang banyak gerak di isu-isu hak asasi manusia. Nggak boleh dikoreksi kalau saya terliru gitu ya. Misal soal fenomena alam yang bencana, kalaupun orang yang bencana, dia hanya ngomongin di saat dia jadi pengungsi gitu, tapi nggak ada yang coba untuk ngeliatin kenapa orang bisa jadi pengungsi gitu, apa yang dibuat sama negara ketika dia sadar ini adalah negara yang rentan dengan bencana, apa yang dia buat sehingga mencegah rakyatnya menjadi pengungsi itu praktis nggak? Nggak dibuat juga gitu ya. Nggak, belum ketemu mungkin belum sampai ke sana. Terus soal fenomena oknum juga sebetulnya juga, nggak mungkin lagi di deketin dengan sistematisasi kesaksian korban. Terus juga fenomena keterbatas sumber daya dan anggaran yang selalu dijaung-jaungkan oleh pemerintah daerah terutama ya, itu juga nggak bisa di deketin dengan kesaksian. Yang ada malah persekusi dari orang-orang yang viralin semua problem-problem. Orang hamil atau orang melahirkan diusung dengan grow bugs dari bawah bahkan digotong dan lain sebagainya itu malah bisa balik di dugat. Nah, kayaknya dengan fenomena seperti itu, si modul dan materi ajar harus segera menyesuaikan diri, dia nggak bisa lagi mengandalkan kesaksian orang. Dan yang menurut saya juga penting, di masa sekarang kesaksian itu nggak kayak di jaman era reformasi yang tertutup hanya bisa kita didapetin sama si investigator, terus keluar. Sekarang nggak, peristiwanya baru berapa menit terjadi, udah lempar kemana-mana. Misalnya kayak kasus Ahmad yang disintang kemarin itu, saya lagi ngobrol sama temen, tiba-tiba dapet SMS, sementara yang lain udah dapet yang dibakar, dan lain sebagainya gitu. Atau udah dirusak-rusak, itu kan udah luar biasa. Nggak bisa lagi dideketin dengan yang harus kirim orang, itu udah kelamaan. Tapi barang-barang itu ada di sekitar kita. Nah, modul ini juga yang lama kayaknya belum untuk mendeketin. Nah, dari soal-soal tadi, saya mau share pengalaman. Jadi sebetulnya ada dengan semua penyangkalan-penyangkalan di tingkat daerah tadi ada teman-teman di, saya bilang aja teman-teman bantai di Selawasi Tengah dan Wahli Kalbar di Kalimantan Barat. Coba-coba menggunakan teknologi digital mutakhir untuk mencoba melawan penyangkalan-penyangkalan itu. Nah, tapi saya mau ngasih garis bahwa, apa yang saya sampaikan di sini, ini saya yakin sendiri bahwa ini cuma sedikit contoh dari banyak tiar yang udah dikembangin teman-teman di banyak tempat, cuma nggak dicatat aja ini dalam 5 atau bahkan 10 tahun terakhir. Karena kalau ketemu di ruang-ruang informal, banyak yang ngomong, saya udah pake ini, saya pake itu, tapi itu hanya jadi pengetahuan dari masing-masing orang, tidak dilembagakan menjadi sebuah pengetahuan yang harusnya udah diajarin di tempat-tempat training-training dan lain sebagainya. Nah, saya mulai dari pengalaman bantai, tapi juga saya nggak ngomong bahwa ini sebetulnya kemudian jadi sukses gara-gara ini, nggak, tapi ini bagaimana teman-teman di sana mencoba untuk meyakinkan orang-orang bahwa sebetulnya orang marina itu punya sistem kebudayaan agraria yang masih eksis sampai sekarang. Dulus dibuat dulu dengan peta, dibuat peta pemetaan dan lain sebagainya, terus kemudian dibuat cetak peta yang bagus. Tapi tetap, kayaknya karena dia bukan gambar visual, susah untuk menjelaskannya, terutama ke aparatus pemerintahan daerah. Kayaknya mereka dengar-dengar, tapi nggak terlalu yakin bahwa barang itu masih ada. Tulisan-tulisan juga ada banyak, apalagi Huma dan Pantai yang udah nulis marina bertahun-tahun. Banyak sekali cerita itu, tapi sayangnya itu hanya jadi bacaan para akademisi yang dipaklu, meskipun itu juga bagus. Tapi maksud saya dia juga mengugah para politisi dan aparatus pemerintah di tingkat cawpaten. Jadi waktu itu, bagaimana caranya kita bisa buat sesuatu ini, bisa kelihatan dan lain sebagainya. Maka kita pilihlah drone waktu itu. Udah kita buat drone aja deh, dan kebetulan waktu sebelum pegang drone, kami punya udah pakai kamera digital, dan kebetulan kami lihat nih foto yang dinamika agraria orang marina. Ini kebudayaan agraria lamanya, tapi berbeda-bedaannya kalau zaman sebelum kolonial, ini punya satu orang nih. Kalau yang sekarang, ini udah punya banyak orang, tapi sistemnya masih di garis-garis seperti ini. Jadi pembagian tata guna lahannya masih kayak begini. Dan ini juga kebetulan, sebetulnya pas lagi musim-musim, apa namanya musim, kalender pertaniannya masih ada, waktu itu masih jalan. Jadi belum panen beberapa, cuma jagung aja yang kalian yang udah mau habis, tapi yang lain-lain masih ada. Jadi kebetulan saya foto, saya buat tuh, dan teman-teman kayaknya lebih enak jelasinnya waktu itu. Cuma problemnya titik-titik ini tetap masih terlalu abstrak, karena hanya menyebut Wana, Pangale, Oma, dan seterusnya. Lalu kita pilih lah drone. Ada sedikit sebentar lah kita kursus soal paket drone ini ke lembaga yang memang udah punya pengetahuan soalnya, dan kita kursus sebentar. Dan inilah jadinya. Jadi setiap lokalasi lokasi ini kita naikin tuh. Jadi jelas tuh, dia masih punya BAMARU. BAMARU ini mengontrol pertanian padi ladang, jagung, kanaman sehub, dan lain sebagainya. Sementara untuk Polida, ada juga BAMARU yang mengontrol kandang ternak, kandangan sayur bambu, mubu, belut. Ini soal konsumsi mereka harian. Dan kemudian padi. Jadi menjadi lebih enak. Dan ini kemudian dibawa sama teman-teman ke Kabupaten Siji waktu itu untuk menjelaskan bahwa mereka masih asis. Dan menarik kalau sebetulnya disertakan waktu itu memang ada advokasi untuk mengeluarkan perda pengakuan masyarakat adat. Yang seperti saya bilang, ini bukan jadi pemicu keluarnya perda. Enggak. Tapi maksud saya, penjelasan waktu itu menjadi lebih enak dan mereka lebih mudah untuk menerimanya. Dan enggak lama kemudian perda-nya keluar, terus enggak lama kemudian SK pengakuannya dari masyarakat, dari kementerian lingkungan hidup juga keluar. Jadi ada ruang-ruang yang saya ingin menjelaskan bahwa kesaksian-kesaksian orang yang dulu hanya menjadi naskah-naskah dan tetap menurut saya itu penting. Itu bisa ternyata bisa divisualisasikan meskipun saya coba ini di tempat yang lain, saya enggak nemu, enggak bisa gitu karena wah ya bisa kalender pertaniannya enggak ketemu dan lain sebagainya. Tapi kira-kira ini masih bisa untuk dikembangan di tempat lain. Lalu saya pindah ke pengalaman Wahli Kalbar. Nah, Wahli Kalbar ini dari dulu, mungkin dari jaman Mbak Sandra kali ya, masih di Pontianak, itu selalu kalau kebakaran hutan yang disalahin adalah masyarakat ada dan petani, yang mengebakar lahan dan lain sebagainya. Berkali-kali juga Wahli Kalbar menginvestigasi ke lapangan dan nyatanya bukan masyarakat, tetap aja di sanggah. Lalu beberapa kawan waktu itu saya sebetulnya inti aja, udah kalau gitu kan kalian bisa peta, bisa enggak itu nyari-nyari data-data yang menjelaskan soal titik hotspot dan lain sebagainya. Apakah itu bisa diakses? Bisa. Diperiksa. Kita dapat itu semua. Dan ini yang kemudian saya sebut sebagai data, sebagai saksi digital kemudian. Kita browsing dan lain sebagainya, dan akses juga ke beberapa teman-temannya punya akses, dan kami dapat titik-titik hotspot. Dan kebetulan waktu itu Wahli Kalbar tergabung dalam Pantau Gambut. Dan dia punya arahan-arahan restorasi gambut, di wilayah konsesi. Itu resmi kita dapetin. Karena kita punya titik GPS-nya, ya sudah kita kirim orang ke sana untuk meriksa satu-satu, bener enggak itu perusahaan ngejalanin arahan restorasi dari BRGM. Dulu BRG, BRG, sekarang BRGM. Kita dapat, terus kemudian tanpa sengaja, sebetulnya kita juga dapat titik, apa namanya, 3 cover loss atau apa namanya, hutan yang hilang. Kita overlay, ketemu. Jadi, sebetulnya ada timelapse-nya, cuma saya enggak sempat untuk ini, itu dari tahun 2015 sampai 2020 kalau masalah, nanti bisa saya kasih linknya. Kelihatan tuh, titik-titik api itu ada di mana, dan setelah kita overlay, ketemu. Oh enggak, ternyata di dalam konsesi. dan enggak mungkin dia menyangkal. Jadi, inisiatif-inisiatif awal ini menurut saya menjadi sedikit cahaya buat kita bahwa, oh kayaknya kalau kita serius di sini, kita bisa tuh menyangkal itu kecil-kecil, meskipun belum menunjukkan hasil yang sedirian, tapi sebagai sebuah jeb-jeb kecil, lumayan lah itu untuk bisa jalan, untuk membantu menyemangkan teman-teman lain, kerja yang lain. Nah, dari dua pengalaman itu, lalu saya coba untuk menawarkan. Kayaknya kalau begitu, harusnya soal pemantau itu, bapak training pemantauan itu, dia harus dikembangin deh, misalnya untuk teori dan praktik hukum, hak asasi manusia. Itu, dia bukan hanya pengetahuan tentang instrumen, membaca instrumen, merumuskan pelanggaran dan lain sebagainya, tapi juga dia harus bisa menggunakan human range internet yang membantu dia untuk bisa menemukan rumusan-rumusan ataupun konsep-konsep standar, pemenuhan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang kemudian bisa menjadi indikator pelanggaran baru. Misal, kayak tadi ini bilang oleh Mas Budi, kenapa misal teman-teman ham sulit masuk ke lingkungan, karena memang sangat abstrak, enggak ketemu tuh rumusan-rumusan hukum hak asasi manusia-nya sangat jelimet. Jadi kalau diambil pasalnya cuma satu doang soal lingkungan yang hidup, lingkungan hidup yang sehat, itu mati kutuklah kalau cuma satu pasar itu. Tapi kalau memang bisa dia bisa berani masuk dengan menggunakan sistem atau menggunakan perkembangan perkembangan baru yang beredar cukup banyak di jurnal-jurnal digital dan juga di UN sendiri, kita bisa ketemu tuh untuk topik, saya masih contoh yang saya ambil, untuk topik asap itu, saya nyantolinnya di hak hidup, karena asap kemarin itu, itu tingkat kematian orang karena polusi asap, polusi udara ya, bukan hanya asap, itu lumayan tinggi dia. nomor tujuh sedunia di 2019. Jadi kalau itu dikategorikan itu, dia bisa nyantol di situ, jadi enggak ngomong cuma hak atas lingkungan. Nah itu contoh bagaimana mencari perkembangan perkembangan terbaru dari isu-isu yang dihadapi di tingkat lapangan yang sangat dinamis. Misalnya terus, kemudian apa hubungannya restorasi gambut dengan hak atas lingkungan yang sehat? Sama, itu bagian dari indikator baru yang harus ditemuin, jadi lingkungan itu enggak abstrak, dia ada hutan, ada gambut, ada terumbu karang, ada mangrove, ada macam-macam. Nah dia punya indikator-indikator teknologi baru yang sebetulnya bisa ditarik ke human rights sebagai indikator pemenuhan dan juga sebetulnya bisa ditarik menjadi indikator pelanggaran. Itu segala contoh, beberapa contoh yang saya temuin. Terus, soal pemantuan dan investigasi pelanggarannya. Saya rasa memang ini yang perlu untuk segera diperbaiki atau dikembangkan itu soal bagaimana manajemen, monitor, dan investigasi pelanggaran ham, daring, dan luring itu harus dipikirin baik-baik untuk dikembangkan lebih baru. Terus kemudian manajemen keamanan dan kasar mantan korban, saksi, dan demi kerja juga harus dipikirin baik secara luring dan daring. Itu juga harus dikembangin jadi materi tersendiri. lalu memahami ketetupan informasi dan bias informasi luring dan daring. Kayaknya juga harus dikembangin. Itu ada di tabel yang saya buat. Karena lain juga itu ada termasuk juga misal sub materi barunya, itu metode pengumpulan daring atau saksi digital, penggunaan Google Maps, penggunaan data-data penciperan satelit, penggunaan software GIS, pelibatan praktis drone spasial dan digital, forensik, dan pengumpulan peribadi kesejahteraan digital. Kayak gitu-gitu kayaknya sudah harus dimasukin karena nggak gampang juga itu untuk bisa menelurkan pemantau ham yang bisa main drone langsung. Dia kayaknya harus ketemu sama komunitas-komunitas drone, terus juga ketemu-temu sama komunitas-komunitas GIS yang bisa ngebantu itu. Lalu di pendokumentasian, ini yang sebetulnya saya belum banyak mengeksplorasi, tapi kemarin saya coba untuk pakai timelapse, beberapa data soal kebakaran hutan dan penyangkalan itu, kayaknya udah mulai itu pakai software open source kecil gitu, yang saya pakai open source. Jadi saya coba masukin semua foto-foto di tahun-tahun itu dan kemudian kelihatan perubahan-perubahan. Saya sempat Google lagi beberapa pengetahuan yang lama, misalnya kayak WinFSC dan lain sebagainya, ternyata udah nggak ada. Jadi saya ketemunya Wazi, dan Wazi juga ternyata juga sangat tematik. Tapi menurut saya udah mulai diajarin yang begini-begini. Dan ini kurikun wajib, bukan lagi opsional, karena ini ngebantu banget tuh untuk teman-teman yang di daerah, ketemu isu-isu yang sangat dinamis. Lalu yang animasi, simulasi ya. Ini saya sebetul terinspirasi dengan yang bencana ya. Tsunami aja itu bisa diprediksi berapa luas kerusakan dan kehancurannya. Gunung erupsi juga begitu. Jadi kalau umumannya data-data itu bisa divisualisasi, disimulasiin, kayaknya lebih enak lagi tuh. Apalagi enggak kerasan ya. Itu lebih menarik, karena saya baca kemarin pengalamannya Anies di Suria, lumayan menarik. Dia pakai suara, terus pakai software khusus, dia bisa mengidentifikasi berapa orang dalam gedung gitu, dan macam-macam itu. Menurut saya menarik untuk dicoba. Nah, di prosedur pelaporan, saya pikir enggak semua juga, saya pada titik jangan semua juga diajari untuk membuat pelaporan ke PBB ya, meskipun kalau ada yang tertarik ya enggak apa-apa juga. Tapi maksud saya, buka aja opsi lebih besar gitu, dengan misal fotografi dokumenter, atau dengan infografik aja gitu, atau monograf, atau bahkan kalau mau pakai webseries juga silakan gitu. Tapi maksud saya, ruang-ruang pelangga apa, pelaporan ini harus dibuka lebih kreatif, dan bisa, yang penting pesannya dapat gitu. Jadi, laporannya bisa dipahami oleh banyak orang, dalam banyak kelompok, yang sekarang orang terfra, orang punya komunitasnya masing-masing sekarangnya, jadi laporan-laporan juga harus menyesuaikan dengan komunitas-komunitas itu. Lalu di strategi dan teknik komunikasi, ya kayaknya ini baru nih, saya pikir harus dikasih lah strategi dan teknik komunikasi, karena beberapa kali saya megang anak-anak muda, kayaknya problemnya dikomunikasi gitu ya. Susah tuh dia ngomong sama korban, atau dengan saksi yang ada mentok, jadi kayaknya harus dikasih materi tersendiri, termasuk juga mengkomunikasikan hasil pemantauan, itu juga menurut saya juga harus dikasih materi sendiri, karena nggak semuanya harus diserahin ke negara. Itu aja yang sebetulnya bisa mau saya share, dan kalau ada mau kritik, atau mau nambah, atau mau menguatkan, ya monggo, jadi ini jadi barang yang boleh dikembangin kemana-mana, tapi maksud saya kira-kira ini yang bisa saya share dari 2009 sampai 2020, kerja sama teman-teman di tingkat akar rumput. Itu dulu ikanak, terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Mas Sentot, Mas Sentot menegasan kembali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Budi. Jadi Mas Budi menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya kekelisahan, kemudian ketika ada HAM, demokrasi, dan lingkungan, ketiga isu ini adalah sebetulnya isu yang sangat besar, dan masih menjadi pembahasan menarik hingga saat ini, dan kemudian juga Mas Budi tadi, apa namanya, juga menyebutkan soal blended learning, dan masukkan-masukkan soal metode pelatihan, kemudian ini ditegasan kembali oleh Mas Sentot, yang Mas Sentot mengkritik terhadap pelatihan monitoring dan investigasi yang ada selama ini, kemudian melihat fenomena yang ada, situasi terkenal kekinian, kemudian ada teknologi-teknologi termasuk teknologi AI, Artificial Intelligence, yang sebenarnya ini bisa digunakan untuk melakukan atokrasi-atokrasi di bidang lingkungan juga, dan kemudian juga dengan memanfaatkan soal teknologi, dan kemudian Mas Sentot tadi juga catatan saya adalah mencoba keberanian untuk menggunakan teknologi digital untuk melakukan atokrasi, terutama di bidang pembelaan hak masyarakat, hukum adat, dan ada tawaran-tawaran teknologi pencitraan jarak jauh, yang ini bisa menyangkal situasi permasalahan yang ada di masyarakat hukum adat di Marena. Kemudian Mas Sentot juga mengusulkan pengembangan materi ajar, sehingga bisa melahirkan para pemantau dan investigator di era 4.0 saat ini.